Ini yang dari arah desa Ngesang ya, mau ke arah desa Pasirian kayak gitu, melewati jalur alternatif Seperti ini tuh lho, kondisi jembatannya Seperti ini ya, kondisi jembatan sementaranya, yang terbuat dari sesek bambu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini saya melanjutkan video sebelumnya Setelah dari desa Kelopo Sawit ini saya sampai di desa Uter ya tulur Penghubung dari, ini jalur ini penghubung dari Apa ya, Uter itu desa apa-apa sih? Pokoknya, Pasirian Uter ya, penghubung dari Pasirian Uter ke Ngesang atau Jokarto ya Via jembatan limpas Kelopo Sawit tulur Katanya disini juga sempat putus, apakah benar atau tidak ya, kita lihat langsung saja tulur Saya barusan setelah melewati jalan makadam yang sangat panjang sekali, ini saya lelah sekali Dan panas juga, ini saya pakai celana pendek Aduh, ini Ini keringat, ini buasa semua ini di punggung ini Ya Allah, ini Oke, ini Demi ini ya, menginformasikan Visual aslinya kepada tulur-tulur ini saya tulur Oke, saya ulangi lagi, ini saya dari arah Pasirian Uter ya tulur Menuju Ini Desa Ngesang, Jokarto Baik itu Via jembatan limpas Kaliputih Waduh, ya beneran tulur Disini putus juga tulur Beneran ya, ternyata disini juga putus Waduh, sungainya lewat dibawanya Beronjung tulur Ini yang sisi Uter sama sisi Pasirian ya Lewat belakangnya beronjung ini tulur Tidak lewat jalurnya, padahal jalurnya kan yang disebelah sana itu ya Jalurnya Eh, ini bekas banjirnya lewat Sini malahan ya Dan warga ini sekarang sudah Nyempetin membuat jalur alternatif buat masyarakat bisa melewati Biar nggak tertipu melewati jalur ini ya Nanti takutnya Mau lewat jalan ini Malah putus Akhirnya balik lagi Makanya masyarakat ini gotong royong membuat Membuat apa ya Membuat jalur alternatif Dari sesek Atau ini ya Dari sesek Atau pohon bambu Disitu ada tulisan apa itu Wah seperti ini dulu sensasinya melewati jembatan sesek Wah ini bekas materialnya Kemarin sebelum banjir Tadi kemarin malam itu Jalur ini jembatan limpas ini itu Masih bersih Tidak ada material seperti ini dulu Sekarang materialnya bekas banjir itu Sampai naik-naik di atas jembatan ya Itu ada tulisan apa itu Itu ada tulisan Dilarang melewati jembatan mujur Baik roda 2 Maupun roda 4 Dikarenakan jembatan rusak Loh tapi kok sudah dibuatkan jalur alternatif Ini gimana ini Ada tulisan seperti itu Tapi warga ini membuat jalur alternatif Oke tulur jadi ini hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Sudah pukul 10.49 menit Waktu Indonesia bagian Bagian mana ini ya Jembatan limpas Kalipote Penghubung dari desa Pasirian ke desa Tumpeng Atau Gesang, Jokarta Kayak gitu ya tulur Seperti ini Kondisi pasca banjir Itu jalur aliran laharnya ya semestinya Kemarin banjirnya malah lewat di Kemarin banjirnya malah lewat di Kemarin banjirnya malah lewat disini ya Di baliknya bronjung ini Tidak lewat sama jalurnya Ini kan jalur aliran lahar tulur Semestinya ya Laharnya malah lewat di baliknya bronjung Seperti ini ya Berarti bronjungnya kurang mojok kesana Kesana paling ya Atau gak tau sih Aduh Bumat saya tulur Bumat saya Ini dampak banjir emang sangat mengerikan ini Kalau dampak banjir besar ini Over skala itu Seperti ini ya Ini pohon-pohon kelapa ini Sudah hampir mau tumbang Nah itu Akarnya sudah mau tergerus Oh ini dampaknya banyak sekali ini tulur Sampai pusing saya tulur Itu ada warga itu Ini yang dari arah desa Ngesang ya Mau ke arah desa Pasirian kayak gitu Melewati jalur alternatif Seperti ini tulur Kondisi jembatannya Seperti ini ya Kondisi jembatan sementaranya Yang terbuat dari sesek bambu Disana itu ada Tulisan dilarang melewati jembatan Mujur Baik roda 2 maupun roda 4 Dikarenakan jembatan rusak Tapi Warga Kenapa membuat jalur alternatif ini tulur Berupa jembatan sesek Kalau dipasang seperti itu Tulisannya roda 2 Roda 4 gak boleh lewat ya Tapi dibuatkan jembatan sementara kayak gini Ini Apa emang Apa Bertentangan atau gimana ini Aduh Yang tahu bisa komen ini tulur Padahal ini sangat membantu ya Buat masyarakat yang membutuhkan jalur ini Jalur sementara ini Oke jadi seperti ini ya Kondisi jembatan limpa sekali putih Ini di deketnya Desa Pasirian Uter ya tulur Jembatan ini Kalau kesana itu ke Desa Gesang Jokarto dan lain-lain kayak gitu ya Pemandian Jokarto Kalau kesana Ini alternatifnya Via jembatan Jembatan Limpas Kaliputi Seperti ini tulur Ngeri sekali Dampaknya ini Ini yang saya Getunkan itu Ini loh tulur Banjirnya kenapa lewat Di baliknya Bronjong Tidak lewat Tidak lewat sini Jalur semestinya Kayak gitu ya Emang Alam ini Tidak bisa diprediksi Tidak bisa di Tidak bisa di Tidak bisa di Apa ya Bendung ya Ini apa Bencananya itu Dan ini Penampakan Pondasi-pondasi Yang ikut hanyut ya Terbawa arus Pondasi-pondasi Dari atas ini kayaknya Tulur Ya wah hari ini Panas banget Seperti ini ya Motor saya disana Oke Jadi seperti itu aja ya Informasinya Semoga Bermanfaat Oh iya Sebentar saya Perlihatkan yang disana Tulur Yang di tengah Saya perlihatkan yang di tengah Di kondisi Saya perlihatkan yang di tengah ini Wah ini seperti ini tulur Ini tebing-tebing Penahan Lahir semeru Sudah tergerus Sudah tergerus Sudah tergerus seperti ini ya Sudah tergerus ini Semakin meluas Gerusannya Tergerusnya tebing ya Seperti itu Semakin meluas Terakhir saya ke sini Itu tidak seluas sini ya Cuma sampai sini Sampai sini ya Sekarang semakin mundur Dan Jembatan limpas ini Itu pernah Menyantolkan Alat berat Dulur Alat berat di sini Dulu Yang banjir waktu lalu Yang over skala Yang bulan lalu ya Bulan lalu itu pokoknya Banjir besar Sebelumnya Itu Pernah Alat berat itu Nyantol di sini ya Sekarang sudah dievakuasi Seperti ini Ini Batu-batu besar Bekas kiriman banjir kemarin Ini Ini alirannya Ketika tidak Banjir ya Kalau banjir itu Sungai selebar ini Itu dipenuhi Aliran yang sangat Besar sekali ya Dari atas Semerunya disana Ketutup Ketutup awan ya Dulur Semerunya disana Ketutup awan Wah ini Ini kondisi Bagian bawah Jembatan limpas Kalipote Semakin lebar juga Ini Semakin lebar juga Jalurnya Jalur aliran laharnya Semakin lebar ya Kayak gitu ya Banyak Tebing-tebing Alami Penahan Aliran lahar Semeru itu Tergerus Tergerus Atau Rusak ya Terbawa Arus kayak gitu Dan Dibawanya Jembatan limpas ini Itu Sekarang Semakin menjurang ya Dulur Semakin menjurang Semakin menjurang Sangat mengerikan Nanti Nanti Lama-lama Kayak air terjun Kayak mirip Di Pak Trubes Semakin menjurang Semakin dangkal Aliran Material laharnya Yang bagian bawah Jembatan ini ya Semakin dangkal Karena kan semakin dangkal Terbawa arus Kayak gitu Oke jadi Seperti itu aja ya Informasinya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh